Dua orang bidan ditangkap aparat Polda Sumatera Utara atas dugaan perdagangan bayi. Bidan berisi LRS dan SP ditangkap di kediamannya di desa Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penangkapan ini, polisi juga mengamankan seorang bayi laki-laki berusia 3 minggu diduga korban perdagangan orang. Kedua bidan terungkap dari penangkapan terserah AS warga Medan Tembung yang diduga melakukan perdagangan bayi laki-laki berusia 14 hari. RS ini hasil pengembangan dari TKP pertama, pelaku asin. Jadi setelah didalami, dikembangkan, ketemu dengan RS, disitulah ketemu bayi yang kedua, bayi laki-laki yang diperkirakan berumur 3 minggu. Tersangka bidan SP diduga menjual bayi laki-laki kepada bidan RS senilai 13 juta rupiah. Dugaan ini diperkuat dengan penemuan bukti transfer senilai 13 juta rupiah. Polisi masih mendalami kasus ini. Kedua bayi korban perdagangan sindikat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Terima kasih telah menonton!